Keden Pasar Pembesar akibat keruhnya air membuat instalasi pengolahan air belusung di Peguia Geden Pasar berhenti beroperasi. Atas kondisi ini, setengah pelanggan di Den Pasar tidak mendapat layanan air PDAM. Dari keteragang Direktur Utama Perumda Air Milung, beberapa daerah yang terdapat dari perhatian produksi instalasi pengolahan air belusung mencakup wilayah Peguianan Kaja, Peguianan Kaja, Pedatih, Ubung Kaja, Hingga, Padang Sandian Kaja. Atas kondisi tersebut, pihak PDAM pun meminta maaf karena tingkat kekeruhan air di Den Pasar mencapai 16.900 NPU, sementara air baku yang bisa diolah maksimal 5.000 NPU. Nanti mudah-mudahan normal, boleh katakan demikian air bakunya, bagilah normal, ya minimal, maksimal ya di 5.000 NPU, kami siap untuk akan operasikan, untuk produksinya. Tak hanya instalasi pengolahan air belusung, spang panat milik Provinsi Bali juga menghentikan produksinya. Dampaknya, wilayah Padang Sandian Kelap dan sekutarnya tidak terdistribusi air kesih. Sementara itu, instalasi pengolahan air wariban masih beroperasi hingga pelanjang di kawasan dan pasar timur masih tetap terlayani. Dari Denpasar, Indira Ari, INUS, melaporkan.